Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat semua ya Amin Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik Tema 1 dengan tema hidup rukun Subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya teman-teman untuk menyiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya Ada pun tujuan pembelajaran untuk hari ini Yang pertama, melalui video pembelajaran, siswa dapat memahami kalimat perintah dengan tepat Yang kedua, melalui pembelajaran video, siswa dapat menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat Nah, kalau sudah siap, mari kita membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Baik teman-teman, terima kasih Yuk, kita baca teks di bawah ini Santunan anak yatim Hari Jumat Lusa, kelas Salman akan mengadakan santunan kepada anak yatim Santunan ini diberikan dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram Ada pun sumbangan untuk acara tersebut, sudah berlangsung sejak 2 minggu lalu Salman, tolong beritahu ibu mengenai sumbangan untuk acara santunan anak yatim nanti Perintah bu guru kepada Salman Ketua kelas sekaligus ketua penitia acara santunan Alhamdulillah, sudah terkumpul banyak sumbangan bu guru Jumlah sumbangan seragam sekolah sebanyak 150 buah Perlengkapan menulis sebanyak 223 buah Jawab Salman Jadi, ada berapa jumlah barang sumbangan semuanya? Tanya bu guru lagi Jumlah semuanya 375 barang sumbangan Jawab Salman Alhamdulillah, banyak juga Ayo anak-anak, bantu Salman Bungkuslah semua sumbangan menjadi 152 bungkus ya Perintah bu guru Baik bu guru, jawab semua siswa Akhirnya, mereka bergotong royong untuk membungkus bingkisan yang akan diberikan kepada anak yatim Mereka bekerja bersama-sama dengan ceria Nah, teman-teman, dari teks bacaan di atas, kira-kira ada kalimat apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Kira-kira kalimat perintahnya yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, benar sekali Ada pada kalimat Tolong beritahu ibu mengenai sumbangan untuk acara santunan anak yatim nanti Nah, disini ada tanda seru yang merupakan ciri-ciri kalimat perintah Ada lagi tidak, teman-teman? Ya, ada lagi Pada kalimat Ayo anak-anak, bantu salman Nah, disini juga terdapat tanda seru Yang terakhir ada pada kalimat Bungkuslah semua sumbangan menjadi 152 bungkus ya Nah, disini ada kata yang berakhiranlah Dan ada tanda serunya Itu merupakan kalimat perintah Pada teks bacaan di atas, salman mengadakan santunan kepada anak yatim Santunan ini diberikan dalam menyambut tahun baru Islam Satu Muharram Sumbangan sudah terkumpul semua Jumlah seragam sekolah sebanyak 152 buah Perlengkapan menulis sebanyak 223 buah Jadi, ada berapa jumlah barang sumbangan semuanya? Ayo, ada berapa, teman-teman? Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Ada yang tahu? Nah, cara menyelesaikannya ada dua cara, teman-teman Yang pertama ada cara panjang Dan yang kedua ada cara pendek Sekarang kita menyelesaikannya dengan cara yang panjang dulu ya 152 ditambah 223 Nah, sekarang angkanya kita jabarkan dulu Ada angka ratusan, puluhan, dan satuan Kira-kira-kira angka ratusannya yang mana ya, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, angka 1 Sekarang kita tulis di sini Karena ratusan, jadi kita tulis 100 Ditambah Angka puluhannya yang mana, teman-teman? Benar sekali Angka 5 Karena puluhan, kita tulis 50 Ditambah Angka satuannya yang mana ya? Benar Angka 2 Nah, kalau yang 223 Angka ratusannya yang mana, teman-teman? Iya, benar sekali Angka 2 Karena ratusan, kita tulis 200 Ditambah Puluhannya yang mana, teman-teman? Wah, benar sekali Angka 2 Karena puluhan, kita tulis 20 Ditambah Angka satuan yang mana, teman-teman? Ada yang tahu? Benar Angka 3 Sekarang kita jumlah Ditambah Kita ngerjainnya Dari angka yang satuan dulu ya, teman-teman Dua ditambah 3 Berapa ya? Benar sekali Lima Tambah Nol Tambah nol berapa, teman-teman? Iya, nol Lima ditambah dua Iya, tujuh Jadi Tujuh Tujuh Puluh Ditambah Nol Tambah nol 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 Tambah nol Nol lagi Satu ditambah dua Tiga Jadi Tiga ratus Nah, sekarang kita jumlahkan Tiga ratus Ditambah tujuh puluh Ditambah lima Berapa, teman-teman? Iya, benar sekali Sama dengan Tiga ratus Tujuh puluh Lima Nah, teman-teman sudah paham dengan cara yang panjang? Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan cara yang pendek Seratus lima puluh dua Ditambah dua ratus dua puluh tiga Berapa ya? Nah, kita menyelesaikannya dari belakang dulu ya, teman-teman Baru ke depan Sekarang Dua ditambah tiga berapa? Iya, benar Lima Lima ditambah dua berapa, teman-teman? Benar sekali Tujuh Satu ditambah dua berapa, teman-teman? Iya, benar Tiga Jadi Hasilnya Tiga ratus Tujuh puluh Lima Sampai sini sudah paham ya? Sekarang kita kerjakan soal di bawah ini bersama-sama yuk Di kooperasi sekolah Terdapat dua rak untuk meletakkan botol air mineral Mang Yassin Mang Yassin meletakkan 122 botol di rak pertama Dan 133 botol di rak kedua Berapa jumlah botol air mineral seluruhnya? Ada yang tahu, teman-teman? Yuk, kita kerjakan bersama-sama Yang pertama, kita akan menggunakan cara yang panjang terlebih dahulu ya 122 122 Kira-kira ditambah atau dikurang, teman-teman? Benar sekali Ditambah Kenapa ditambah? Karena Di sini ditanya Berapa jumlah botol air mineral seluruhnya? Nah, berarti ditambah ya, teman-teman Ditambah 133 Sekarang Kita jabarkan dulu Mana yang ratusan Mana yang puluhan Dan mana yang satuan Kira-kira ratusannya yang mana, teman-teman? Wah, benar sekali Angka 1 Karena ratusan Kita tulis 100 Ditambah Puluhannya yang mana ya? Wah, benar sekali Angka 2 Karena puluhan Kita tulis 20 Ditambah Satuannya yang mana ya? Iya Angka 2 Sekarang Kita cari lagi Dari angka 133 Angka ratusannya yang mana ya, teman-teman? Iya Angka 1 Kita tulis 100 Ditambah Angka puluhannya yang mana, teman-teman? Iya Angka 3 Kita tulis di sini 30 Ditambah Angka satuannya yang mana ya? Iya Angka 3 Sekarang kita jumlahkan Dijumlahkannya Dari yang terbelakang dulu ya, teman-teman 2 2 ditambah 3 Berapa? Iya 5 Benar sekali Ditambah 0 Tambah 0 Berapa, teman-teman? Iya 0 0 2 ditambah 3 5 Jadinya 50 Ditambah 0 Tambah 0 0 0 0 ditambah 0 Berapa, teman-teman? Iya 0 Kalau 1 Kalau 1 ditambah 1 2 Jadinya 200 Sekarang kita jumlahkan lagi 200 Ditambah 50 Ditambah 50 Berapa, teman-teman? Iya 255 Sampai sini sudah paham ya? Nah Yang kedua Kita akan menggunakan cara yang pendek 122 Ditambah 133 Nah 2 ditambah 3 Berapa, teman-teman? Iya 5 2 Tambah 3 Berapa? 5 Benar sekali Sekarang 1 ditambah 1 Berapa? Iya 2 Jadi Hasilnya 255 Sampai sini sudah paham ya? Nah Tadi kita belajar tentang penjumlahan Sekarang Kita belajar tentang pengurangan Bagaimana ya Cara menghitung pengurangan? Ada yang sudah tahu? Yuk Kita kerjakan bersama-sama Nah Pengurangan juga sama teman-teman Ada 2 cara untuk menyelesaikannya Yang pertama Ada cara panjang Dan yang kedua Ada cara pendek Teman-teman Yuk kita baca bersama-sama Soal cerita di bawah ini Ada berapa jumlah siswa kelas 2 Yang belum mendapatkan buku tematik terpadu JSIT Jika jumlah siswanya 30 Sedangkan Buku yang ada Baru 27 buku Jumlah siswa kelas 2 Yang belum mendapatkan buku Sebanyak berapa orang ya teman-teman? Ada yang sudah tahu? Kita kerjakan bersama-sama yuk Yang pertama Kita akan menggunakan Cara yang panjang terlebih dahulu ya teman-teman 30 Dikurang 27 Sekarang Kita cari dulu Angka puluhannya yang mana ya Ya Angka 3 Kita tulis 30 Ditambah Angka satuannya yang mana teman-teman? Ya Angka 0 Nah untuk angka 27 Angka puluhannya yang mana teman-teman? Ya benar sekali Angka 2 Kita tulis ke sini 20 Ditambah Satuannya yang mana ya? Iya Angka 7 Kita jumlahkan Dikurang 0 Dikurang 7 Kira-kira bisa tidak ya? Iya Tidak bisa Karena tidak bisa Kita minjam Satu angka puluhan Di depannya Jadi Kita tulis di sini 10 Ditambah Karena Angka 30 Sudah dipinjam Jadi Kita tulis di sini 20 Sampai sini Sudah paham? Paham ya? Nah Sekarang kita turunkan lagi Angka 7 Ke bawah 7 Ditambah 20 Kita kurangkan 10 Dikurang 7 Berapa teman-teman? Iya Benar sekali 3 Ditambah 20 Dikurang 20 Berapa teman-teman? Iya 0 Jadi 0 Ditambah 3 Berapa? Iya Benar sekali Angka 3 Sampai sini Sudah paham? Nah Nah Sekarang Yang kedua Kita akan menggunakan Cara yang pendek 30 Dikurang 27 Nah No Tidak bisa ya Dikurang dengan 7 Maka Kita pinjam Satu angka Di depannya Jadi 10 10 Dikurang 7 Berapa teman-teman? Iya 3 Karena tadi Angka 3 Sudah dipinjam Sama angka 0 Jadi Dikurang 1 Berapa 3 Dikurang 1? Iya 2 Nah sekarang 2 Dikurang 2 Berapa teman-teman? Iya Nol Jadi hasilnya 3 Sudah paham ya? Nah Untuk rangkuman hari ini Kita Belajar Tentang kalimat perintah Apa ya Kalimat perintah itu? Kalimat perintah itu Ialah kalimat yang berisi perintah Untuk melakukan sesuatu Ada 2 tanda ya teman-teman Yang pertama Ditandai Dengan kata Di awal kalimat Yang menggunakan Akhiran lah Misalnya Kata masuklah Tutuplah Nah yang kedua Ada tanda baca Yang menandai kalimat perintah Itu Ialah Tanda Seru Nah yang kedua Tadi kita belajar apa? Iya Tadi kita belajar Menghitung penjumlahan Dan Pengurangan Menggunakan 2 cara Yang pertama Ada cara apa teman-teman? Iya Yang pertama Ada cara panjang Nah Yang kedua Ada cara pendek Nah Sampai sini Sudah paham ya? Nah Teman-teman Semangat selalu ya Belajar di rumahnya Dan tetap jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh